Intro Inter Milan Dikabarkan akan segera merampungkan transfer Alexander Kolarov Dari AS Roma Inter menembus Kolarov dengan bandrol yang mencapai 1 juta euro Atau sekitar 17 miliar rupiah Selain dana 1 juta euro Nerazuri juga mengucurkan uang 500 ribu euro Atau sekitar 8,7 miliar rupiah Dalam bentuk bonus Nilai tersebut sebenarnya jauh lebih murah Dibandingkan yang diminta Roma Gialorosi awalnya membandrol Alexander Kolarov Dengan harga 2 juta euro Atau sekitar 34 miliar rupiah Namun Inter Milan berhasil meyakinkan AS Roma Agar mau melepas mantan back Manchester City itu Dengan harga 1,5 juta euro Plus bonus Rencananya Kolarov akan menjalani tes medis Bersama Inter Milan pada Senin 7 September 2020 mendatang Pasalnya saat ini Sang pemain memperkuat timnas Serbia Yang akan tampil di ajang UEFA Nation Liga 2020-2021 Andai proses tes medis tersebut berjalan lancar Alexander Kolarov akan menandatangani kontrak berdurasi Satu musim Dengan opsi perpanjangan satu tahun Bersama Inter Milan Kolarov bakal mendapatkan bayaran 3,5 juta euro Atau sekitar 612 miliar rupiah Per musim Meski telah berusia 35 tahun Alexander Kolarov diharapkan Mampu menjadi sosok penting di sekuat Inter Milan Apalagi Dia dapat tampil di berbagai posisi Mulai dari back kiri Back sayap kiri Atau back tengah Pelatih Inter Antonio Conte Juga membutuhkan pemain serba bisa Seperti Kolarov Selain itu Alexander Kolarov juga piawai Dalam mengeksekusi bola-bola mati Di lain sisi Klub satu ini pun tak mau kalah AC Milan usai berhasil mendatakan Sandro Tonali Berahim Dias Dan sebentar lagi Timo Bakayoko Mereka kini fokus pada lini pertahanan Ada banyak nama yang diincar untuk back tengah Real Madrid yang melihat AC Milan masih membutuhkan back tengah Langsung menawari salah satu pemain bintangnya Sosok itu adalah Nacho Fernandes Pelapis dari Rafael Verrani Sergio Ramos Dan Eder Militao Itu tampak ingin dibuang Real Madrid Meski hanya menjadi pelapis saja Tetapi pengalamannya bermain di level teratas Bersama Real Madrid Mungkin saja dapat membantu AC Milan Melihat Real Madrid menawarkan Nacho Fernandes AC Milan ternyata memberikan respon mengejutkan Di luar dugaan Ternyata AC Milan menolak tawaran Real Madrid Karena mengaku sudah memiliki nama prioritas lain Untuk lini belakangnya AC Milan merasa jika back tengah Yang diincarnya itu memiliki kemampuan melebihi Nacho Fernandes AC Milan dan Real Madrid sendiri Memang dalam beberapa minggu terakhir Karakter libat pertemuan penting Itu tak lepas dari pembahasan AC Milan Yang ingin memboyong Brahim Dias Sesungguhnya bukan hanya Brahim Dias Dan Nacho Fernandes saja AC Milan juga sempat dikaitkan dengan striker Real Madrid Bernama Luka Jovi Tapi satu hal yang pasti AC Milan lebih memilih mengamankan Brahim Dias Dan mengacukan Nacho Fernandes Lain halnya dengan Manchester City Manchester City terus melakukan manuver Untuk mendapatkan tanda tangan Messi The Citizen bahkan Sampai menemui keluarga Messi Agar mendukung rencana mereka Namun Rencana tersebut ditentang oleh Danny Mills Yang mengatakan Manchester City bakal rugi Jika menghabiskan uang sebanyak 12,2 triliun rupiah Hanya untuk memboyong satu pemain saja Mills Mills tak menampik Bahwa Messi merupakan pemain terbaik di dunia Tetapi usiasan penyerang sudah memasuki 33 tahun Yang artinya Sudah melewati masa keemasannya Mills kemudian mengatakan bahwa Jika mempunyai uang 700 juta euro Alias 623 juta ponsterling Untuk membangun sebuah tim Dia tak akan menggunakannya Untuk membeli Messi Pria berusia 43 tahun itu menjelaskan Lebih bagus menggunakan uang tersebut Untuk mendatangkan tiga pemain terbaik saat ini Tiga pemain yang Mills maksud adalah Virgil van Dijk Liverpool Robert Lewandowski Bayer Munchen Dan Kylian Mbappé Paris Saint-Germain Bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.